bab 172 kamu mencintai aku aku kan maksud kamu Halisa berusaha berpikir positif dia aku mencintai dia hanya dia dek dia siapa Mas tanya Halisa mengusap rambut Dennis Bagaimana hendak menjawab Dennis masih menutup mata begitu rapat tubuhnya tidak merespons apapun selain ia mengeratkan pelukannya pada pinggang Halisa sedikitpun Dennis tidak membuka kedua matanya tidur ya ucap Halisa sembari tak henti mengusap rambut Dennis Halisa liri Dennis masih dalam keadaan tidak sadar ya mas ini aku kamu minum obat dulu ya coba buka matamu bujuk Halisa Dennis tidak membuka mata sama sekali dia tetap pada posisinya tadi tidak bisa memaksa suaminya Halisa membiarkan Dennis tidur seperti itu bahkan di sepanjang malam Halisa tidak tidur ia memerhatikan wajah tampan Dennis yang menghadap dirinya Halisa liri Dennis lagi menenggelamkan wajahnya di leher bagian depan Halisa yang masih berbalut kerudung sampai wanita itu spontan mendongakkan kepala Mas bangun dulu ya kamu harus minum obat bujuk Halisa sambil tidak menghentikan tangannya yang mengusap rambut Dennis dalam beberapa menit Dennis masih di posisi yang sama apa tidak lelah dengan posisi ini Halisa merasa heran sendiri kamu gak susah nafas Mas tanya Halisa alih-alih menjawab Dennis semakin merapatkan tubuhnya seolah sedang hausakan kehangatan dan kenyamanan yang diberikan tubuh Halisa tepat pada pukul tiga dini hari perlahan Dennis membuka mata dia mendapati dirinya dengan posisi yang sama sejak semalah dimana wajah Dennis bersandar pada leher bagian depan Halisa yang masih berbalut kerudung dengan tangan Dennis melingkar memeluk tubuh Halisa Dennis mendongak mendapati istrinya sedang menutup mata dengan tangan yang memeluk kepala Dennis karena semalaman Halisa mengusap lembut kepala suaminya itu Halisa panggil Dennis tidak ada jawaban dari Halisa Dennis mengusap kelopak mata cantik Halisa kemudian kembali menenggelamkan wajahnya ke dada Halisa sampai tertidur lagi sok pagi harinya usai membersihkan diri Halisa kembali ke tenda ternyata Dennis sudah bangun ia menatap dingin Halisa yang baru saja masuk ke dalam tenda lagi eh kamu sudah bangun makan dulu ya ak ada roti buat kamu biar kamu sarapan dan minum obat dulu di sini kata Halisa kamu kemana tanya Dennis dingin mandi Mas tadi subuh aku juga mandi dingin makanya mandi sekarang sama siapa Naila dan Aluna ini kan Bukit Pariwisata fasilitas untuk kamar mandi sudah disediakan jadi aku mandi di sana sama teman-temanku ada cowok pisah siapa yang lihat kamu mandi Halisa menelan selai fa dia baru sadar kalau Dennis sedang menginterogasinya Halisa merasa lucu sendiri melihat wajah dingin Dennis enggak ada kok jawab Halisa jawab jujur Iya aku sudah jujur ada cowok yang lihat kamu ada Dennis langsung menarik Halisa ke pangkuannya jawab jujur aku sudah jujur ada cowok yang lihat kamu oke kamu nggak bisa keluar tenda sekarang Halisa terkesiap jangan gitu Mas cowok yang aku maksud itu anak kecil dia anak dari pemilik fasilitas yang tersedia di sini walaupun anak kecil aku gak ikhlas dia melihat kamu mandi Halisa menahan tawa dia gak melihat aku mandi cuman tadi waktu kami datang dia melihat kami itu saja jawab jujur aku sudah jujur Mas lagi pula aku juga tidak ikhlas kalau ada yang melihatku au sakit ringis Halisa ketika dengan gemasnya Dennis menggigit lengan atas Halisa sakit Mas kamu ngapain tadi malam kita libur kedua mata Halisa membulat dia langsung paham kemana arah pembicaraan Dennis Halisa terkekeh dan buru-buru turun dari pangkuan Dennis tapi Dennis menahan tubuhnya Halisa panggil Dennis Iya tadi malam kita libur Dennis mengulangi ucapannya hehehe libur apa itu kamu kan sakit Mas sampai hari ngigau bilang kalau kamu mencintai dia entah dia siapa yang kamu maksud kamu kan kamu lagi meluk aku gak mungkin kamu bilang dia harusnya kamu ya kan tadi kamu bilang aku ngigau mungkin aku tidak sadar kalau aku lagi meluk kamu Halisa menunduk ya sudah kamu curiga tanya Dennis mengangkat dagu Halisa Halisa mengangguk jujur akan perasaan yang dipendamnya sejak semalam langsung saja Dennis mengusap kepala Halisa dengan penuh cinta apa yang membuat kamu curiga aku ini milik kamu gak ada perempuan lain yang aku cintai selain kamu tapi kamu bilang kalau kamu mencintai dia mungkin aku mimpi yang sedang bicara sama orang lain makanya aku pakai kata dia dan dia yang aku maksud itu kamu Halisa menatap kedua mata Dennis beneran kan kamu gak bohong Dennis menggelengkan kepala gak gak ada cewek lain yang kamu cinta aku gak mudah jatuh cinta Halisa mencintai perempuan seperti kamu saja aku butuh waktu apalagi mencintai perempuan lain setelah kamu menjadi istriku itu gak mungkin Halisa langsung memeluk kepala Dennis posisi ini membuat Dennis kembali nyaman ia memejamkan kedua matanya Mas aku mau turun pinta Halisa tetap seperti ini capek Mas cek aku yang harusnya capek emang aku berat ya banget Halisa kemudian memaksa diri untuk turun dari pangkuan Dennis ia berdiri dan mulai memerhatikan badannya sendiri aku gak gemuk kok ya tapi tubuh kamu ideal berat badan ideal untuk usia dan tinggi badan kamu bisa dikatakan berat tapi Mas aku gak gemuk kan tanya Halisa khawatir gak jangan bohong jujur aja ke aku Halisa duduk dan memegang lengan Dennis gak Halisa kamu gak gemuk ideal Mas jujur saja aku gak akan marah kok kalau kamu jujur aku sudah jujur kamu pasti bohong jujur saja Mas aku gemuk atau gak ya udah gemuk kedua mata Halisa terbelalak kok gitu aku gak mau makan aku makan satu kali sehari saja Dennis menggeleng melihat sisi kekanak-kanakan Halisa tadi katanya gak akan marah emang gak marah tapi aku mau diet badan kamu segitu mau diet tubuh kamu sudah ideal jangan dirusak lagi nanti kamu sakit tadi kamu bilang gemuk karena kamu gak percaya kalau aku bilang ideal Sudahlah Astagfirullah kamu ngambek perkara gemuk saja berat badan kamu 100 kilo aja aku tetap cinta gak usah ucapan Dennis terpotong Halisa langsung membekap mukut Dennis spontan jangan doain aku kayak gitu ucapan adalah doa dan doa suami itu mudah terjabah gak papa Mas aku gak mau ya Dennis merasa lucu mau kamu gendut sekalipun aku gak peduli Halisa penampilan kamu hanya untuk suami kan gak jangan macem-macem atau aku buat kamu gak bisa jalan hari ini Halisa terkesiap paham maksud Dennis hehehe Iya Iya buat suami saja siapa lagi makanya aku gak mau gemuk yang suka sama kamu kan cantik-cantik takut kamu berpaling kamu yang paling cantik galah terserah kalau gak percaya Mas keluh Halisa ketika Dennis hendak berdiri ia menahan tangan Dennis hingga Dennis duduk lagi di sampingnya apa aku gemuk atau gak Dennis heran perihal badan perempuan memang sangat sensitif gak sayang serius ya hehehe Yaudah kamu duduk di sini biar aku siapkan roti dan obat Umi baru saja menerima telepon dari Alifa tanya Amina Lia nak Umi bicara saja Alifa tapi yang telepon Umi bukan dia Oh apa Alifa berniat meminta maaf sama Abah Umi Zainab menggelengkan kepala Alifa tidak membahas itu Aisyah tersenyum getir entah apa yang dia pikirkan setelah ibunya berkata seperti itu mungkin saja Aisyah sedang memikirkan perasaan ayahnya semoga Allah membuka hatinya untuk meminta maaf ke Abah aku yakin Abah pasti sangat sedih karena sampai sekarang Alifa sama sekali tidak meminta maaf kepadanya Umi Zainab juga terlihat sedih tapi dia merasa tidak mungkin mengutarakan perasaannya kepada Aisyah saat ini karena Umi Zainab tahu bahwa Aisyah pasti akan semakin kesal dengan adiknya jikalau Umi Zainab juga sangat sedih atas sikap Alifa kapan dia akan kembali ke Indonesia Umi bukankah seharusnya studinya sudah selesai tanya Aisyah lagi belum Ais adikmu belum lulus tapi tidak lama lagi dia akan lulus mungkin setelah itu Alifa akan kembali ke Indonesia Oh semoga begitu kembali sifatnya tidak keras lagi bukan aku benci ke adikku sendiri Umi tapi aku takut Abah dan Umi kecewa terus-terusan karena dia Iya nak Umi paham maksud kamu Umi kalau Alifa pulang nanti aku kayaknya jarang ke sini mungkin setelah ngajar di pesantren aku akan langsung pulang bersama suamiku kenapa nak Umi kan tahu sendiri bagaimana aku dan Alifa takutnya aku dan Alifa bertengkar dan akhirnya Abah dan Umi sakit hati atas itu aku hanya ingin menjaga perasaan Abah dan Umi Umi Zainab terlihat sedih mendengarnya la menurunkan pandangan seraya menikmati rasa sedih di hatinya jujur sejak dulu dia sangat menginginkan anak-anaknya akur Umi Umi sedih Aisyah mengusap baju sang ibu ya nak sudah pasti Umi sangat sedih melihat anak-anak Umi yang tidak akur semoga kedepannya hubungan kamu dan adik kamu Alifa jauh lebih baik Amin aku juga berharap seperti itu Umi karena aku sayang adik-adikku dan juga kakakku aku tidak pernah menginginkan adanya permusuhan Umi Zainab tersenyum semoga hubungan kamu dan Alifa seperti hubungan kamu dan Halisa Aisyah langsung tersenyum jikalau mengingat Halisa bagaimana kabar Halisa Umi aku sangat merindukannya Alhamdulillah baik sekarang dia ada kegiatan bersama teman-temannya Masya Allah semoga dia selalu dalam lindungan Allah aku sayang ke Halisa A bro keluar dulu kami mau nanya sesuatu ini sudah pagi lanjut ntar malam aja mendengar suara raka di luar tenda Halisa hendak bangkit tapi Dennis menahan tangannya sebentar Mas aku mau ngasih tahu Kak Raka kalau kamu lagi kurang sehat gak usah aku bukan cowok lemah ayo keluar Mas jangan jangan memaksa diri aku mohon Dennis tetap keluar dengan baju hangat yang sudah Halisa kenakan di tubuh suaminya Halisa pada akhirnya keluar juga dan selalu mendampingi sang suami Dennis kamu sakit tanya raka serius gak gue begadang semalam sit gue udah sekhawatir ini lo tegaan bilang begadang gak usah cerita sekali gue kan jadi cemburu Dennis tidak menghiraukan dia juga tidak mau jujur perihal tubuhnya yang kurang fit karena memang Dennis tidak mau terlihat lemah di hadapan siapapun Dennis panggil raka menyusul langkah Dennis yang menjauh apa ini sebenarnya gue mau minta persetujuan lo apa gimana kalau kita ubah sesi fotbarnya panitia mau fotbar disana kayaknya sangat indah silahkan bebas sip ayo guis siap-siap fotbar disana imbu raka papresma ga ikut Iya Kak Dennis ga ikut ga seru Dennis ayo ikut disana indah banget masa ga ikut tanya raka kalian aja fotoan sama saya besok pagi sebelum pulang tapi Kak pemandangan hari ini indah banget celetuh salah satu adik tingkat jujur Dennis kesal dipaksa seperti ini saya sudah mempunyai semua keindahan di dunia ini maksudnya apa Kak istri saya Dennis menatap Halisa di mata saya dia definisi keindahan di dunia ini Halisa tersenyum canggung malu di hadapan panitia dan yang lain mendapatkan kata-kata itu dari suaminya Halisa juga ingin membantu untuk membujuk Dennis tapi dia paham kalau perihal itu Dennis sulit untuk mengubah keputusannya gue ga heran kalau Dennis bilang gitu soalnya dia lagi cinta-cintanya sama Halisa yang gue heran mukanya tetap datar padahal lagi gombal bisik rangga kepada raka kayak logak tahu Dennis aja sebenarnya Dennis bukan hanya ingin berduaan dengan istrinya melainkan tubuhnya terasa tidak fit namun Dennis tidak mau mengungkapkan alasannya itu karena tidak mau dianggap lemah di hadapan orang lain Halisa liri Dennis meletakkan kepala di atas bahu Halisa Halisa begitu panitia dan yang lain pergi fotoan di tempat yang mereka katakan tadi Iya Mas gimana kamu kan tadi sudah minum obat apa sudah lebih baik tanya Halisa mengusap pipi Dennis dari samping aku gapapa gapapa gimana Mas kamu lagi demam Dennis tidak menghiraukan itu dia menutup kedua mata karena merasa nyaman di bahu Halisa Halisa kamu ga ikut fotoan Aluna yang baru saja selesai berdandan keluar dari tenda dan menyapa Halisa ga lun aku mau nemenin Kak Dennis dia lagi ucapan Halisa terpotong Dennis menempelkan jari telunjuknya ke bibirnya sendiri mengerti akan isyarat itu Halisa langsung diam dia tidak memberitahu Aluna kalau sebenarnya Dennis sedang kurang sehat kenapa Halisa tanya Aluna gapapa kamu fotoan saja Oh oke deh aku duluan ya tiap begitu Aluna pergi Dennis menegakkan duduknya dia menatap serius Halisa seolah hendak mengatakan sesuatu jangan beritahu siapapun kalau aku aku lagi sakit lia Mas maaf tadi aku hampir keceplosan ke Aluna Oke dari dulu memang seperti itu Dennis tidak pernah mau jujur kalau dia sedang sakit bahkan Raka sendiri tidak pernah tahu kalau Dennis sakit dari Dennis sendiri kalau tidak dari Yuda atau Alda dia tidak akan tahu kalau Dennis sedang sakit Halisa liri Dennis lagi apa Mas sini Halisa kembali mengarahkan kepala Dennis ke bahunya gimana kalau kita pulang duluan aku takut kamu semakin sakit disini cuacanya tidak bersahabat dengan kondisi tubuh kamu aku harus menyelesaikan acara ini mendapati Dennis memeluk pinggangnya dari samping Halisa melihat ke sekitar berharap tidak ada yang melihat mereka karena walaupun panitia dan yang lain sudah tahu kalau Dennis dan Halisa suami istri Halisa tetap merasa tidak enak kalau bermesraan di depan mereka kamu nyaman banget kayak gini tanya Halisa sangat nyaman Halisa tersenyum seraya mengusap pipi Dennis kembali Dennis langsung menggenggam tangan Halisa dan menciumnya tangan kamu terlalu lembut kata Dennis kenapa bisa memancingku mulai ya kamu Mas masih sakit juga itu bisa jadi obatnya Halisa mana bisa orang kayak gitu butuh tenaga yang ada kamu tambah lemes Dennis mendongak jelas butuh tenaga aku bukan cowok lemah yaitu makanya Mas nanti tenaga kamu terkuras Dennis tidak menghiraukan dia kembali mencari posisi ternyamannya di bahu Halisa Halisa hanya bisa menore sebuah ranting pohon ke tanah dan menulis sebuah huruf tersusun rapi yang terbaca di Alisa sambil membiarkan Dennis memeluk pinggangnya dan meletakkan kepala di bahunya Mas kalau saja Alisa pasti bagus juga kan wajah Dennis berubah dingin Ila melepaskan Halisa dan duduk tegak menatap serius ke wanitanya itu apa Alisa hehehe bercanda kok jawab bercanda Mas makanya jawab apa Alisa Algar Halisa Dennis langsung peka hehehe kamu tahu aja sit aku cuman bercanda suka aja lihat kamu cemburu aku gigit kamu ya Dennis membuka mulut dan mendekati leher Halisa segera Halisa menahan tubuh Dennis jangan yang lain datang mereka ke sini Dennis langsung berhenti melihat panitia dan yang lain sudah kembali Halisa tersenyum kecil karena sesekali dia kadang usil bercanda kepada Dennis awas kamu bercanda kayak gitu lagi kamu gak akan bisa berjalan 24 jam bisik Dennis mengancam istrinya hehehe Leah Iya sadis banget ya kamu Dennis hendak beranjak untuk mengecek konsumsi apakah sudah siap atau tidak tapi Halisa langsung menahan tangan Dennis sebelum Dennis berhasil berdiri apa tanya Dennis mau kemana Mas cek sarapan dulu kamu kan sudah sarapan buat yang lain Oh oke Mas Halisa sebenarnya khawatir dalam keadaan kurang fit seperti itu Dennis masih aktif menyelesaikan tanggung jawabnya dia jadi merasa bersalah karena mungkin apa yang Halisa katakan tadi malam membuat pikiran Dennis terbebani sampai sakit seperti itu gue yang kasih makanan ke Halisa ya kata Raka gak usah dia sudah sarapan wih gak ngajak kamu bagikan saja ke yang lain ah pagi harinya sebagian anggota BEM itu sudah bersiap-siap untuk pulang pagi ini Dennis merasa jauh lebih baik dari sebelumnya sebelum pulang ingat kita ada sesi foto bareng sama Presma kata Raka mengingatkan ingat dong Kak Raka gak sabar